Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Panggara saat ini masih jadi sorotan publik. Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan gratifikasi pasal jet pribadi yang membawanya ke Amerika Serikat. Komisi Pemerintasan Korupsi atau KPK sendiri kini sudah membidik Kaesang untuk dimintai klarifikasi terkait hal ini. Klarifikasi tersebut untuk mengetahui apakah pembayaran jet pribadi berasal dari kantong pribadi Kaesang atau ada kaitannya dengan jabatan penyelenggara negara. Meski Kaesang bukan termasuk penyelenggara negara, namun suami Erina Gudono ini bagian dari keluarga penyelenggara negara. Mengingat sang ayah adalah Presiden Jokowi Dodo, kakaknya Gibran Raka Bumi Raka adalah wakil Presiden terpilih dan mantan Wali Kota Solo, serta iparnya Bopi Nasution adalah Wali Kota Medan yang kini maju Pilgup Sumut. Dalam klarifikasi tersebut, KPK nantinya akan mendalami kemungkinan campur tangan keluarga. Ketika hendak memanggil Kaesang untuk klarifikasi, KPK justru tak mengetahui keberadaannya. Meski begitu, surat undangan klarifikasi sudah dikonsep oleh KPK saat ini. Tak hanya KPK, PSI tempat Kaesang bernau juga tak mengetahui keberadaan Putra Bungsu Jokowi itu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Dewan Pembina PSI, Chris Natali, saat konfirmasi pada Senin 2 September. Adapun Kaesang terakhir terlihat saat berada di Amerika Serikat untuk menemani sang istri melakukan orientasi kampus untuk menempuh pendidikan S2. Hal tersebut diketahui dari unggang story Erina di akun Instagramnya yang kemudian jadi titik awal polemik. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendorong KPK untuk berkoordinasi dengan penegak hukum luar negeri. Jet pribadi Goldstream G650ER yang diduga dipakai Kaesang Erina disebut-sebut milik perusahaan game online Garena yang berada di naungan Singapura Sea Limited. Perusahaan tersebut diduga tergabung dalam konsorsium bisnis yang sahamnya terdaftar di Amerika Serikat. Peneliti ICW, Diki Anandia, mengatakan kasus ini perlu dipandang sebagai modus dari pihak swasta yang mungkin mencoba memberikan gratifikasi pada pejabat negara melalui keluarganya untuk menghindari pelanggaran hukum. Diki pun meminta KPK tak ragu melakukan klarifikasi pada Kaesang.